Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Dati Maharani yang membahas seputaran masakan kali ini saya habis bikin pepes tahu ya teman-teman sekarang akan saya coba dulu Bismillahirrohmanirrohim mantep pas banget dan bagaimana cara membuatnya? silahkan simak video sampai selesai dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe nyalakan notifikasinya ya terima kasih pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya, disini saya sudah menyiapkan tahu putih dua buah ya teman-teman yang ukuran besar opsional ya untuk bahan-bahannya dan kemudian ada jamur tiram yang akan saya suir-suir opsional ya, disini saya pakai 4 buah jamurnya udah saya suir-suir dan langsung saja akan saya rumput sebentar ya langsung saja ini airnya sudah mendidih sekarang kita masukkan jamurnya direbus sampai lunak ya biar baunya hilang ini jamurnya sudah lunak sekarang akan saya angkat ya dan kemudian disini saya sudah menyiapkan bumbu-bumbu yang akan saya haluskan ya 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah secukupnya cabai rawit kunyit bubuk 1 set setengah sendok teh ketumbar setengah sendok teh merica setengah sendok teh gula pasir 1 sendok teh garam 1 sendok teh sekarang akan saya haluskan terlebih dahulu bumbunya sudah halus langsung saja kita masukkan tahunya yang sudah kita cuci bersih ya dihancurkan dan kemudian untuk campurannya udang merbon 2 sendok makan atau opsional jika kalian tidak ada boleh di skip dan kemudian ini tahunya sudah hancur ya teman-teman dan sudah tercampur merata tambahkan udang ebi ya teman-teman yang sudah dicuci bersih dicampur sampai merata ini tahunya sudah tercampur merata ya teman-teman sudah halus sekarang akan saya masukkan jamur yang sudah kita rubes tadi ya dan diaduk sampai tercampur merata sekarang akan saya pindahkan ke lain tempat dan ada cabai hijau 2 buah sudah saya potong-potong 2 batang daun ketumbar 2 batang daun bawang yang sudah saya potong-potong ya sekarang saya tambahkan 1 sendok teh atau secukupnya kaldu ayam atau kaldu jamur ya teman-teman dan masukkan diirisan potongan cabai besar cabai hijau daun ketumbar bawang daun dan diaduk sampai tercampur merata ya dan tambahkan 2 butir telur diaduk kembali sampai tercampur merata ini sudah tercampur merata saatnya akan kita bungkus langsung saja ya teman-teman disini saya sudah menyiapkan daun pisang yang untuk membungkusnya disini saya tidak memakai daun salamnya teman-teman karena tidak ada jadi adanya secukupnya aja jika kalian punya daun salam boleh pakai daun salamnya tembakan lebih wangi dan melakukan sampai selesai ya sekarang kita steam ya teman-teman sekarang kita steam selama 20 menit ya Bismillahirrahmanirrahim sekarang kita angkat ya teman-teman ini sudah mateng pepesnya alhamdulillah pepes tahunya sudah selesai ya teman-teman pokoknya sangat simple dan praktis kalian wajib mencobanya ya teman-teman oke teman-teman itulah resep masakan pepes tahu yang dapat saya bagikan untuk saat ini terima kasih buat teman-teman yang selalu setia di channel Dati Maharani mohon maaf atas segala kekurangannya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati